Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Wan Fuad Oficial. Pada kesempatan kali ini Wan Fuad akan jabarkan ilmu Asmak Rajeh Malaikat. Energi ilmu ini tersambung kepada 4 malaikat utama yaitu Jibril Mikhail Isrofil dan Israel, serta tersambung langsung dengan seluruh malaikat Arashi. Tuahnya multifungsi untuk wasilah keresekian, pelarisan, pagar gaib, pengobatan medis dan non-medis, membakar jin, pengasihan tingkat tinggi, untuk meningkatkan kewibawaan, untuk antisihir, lebur sengkala, dan lain-lain. Dengarkan baik-baik penjelasan ilmunya. Jangan di-skip-skip agar tidak gagal faham. Mahar ilmu cukup subscribe channel ini. Akad ilmu Kobiltu di komentar. Terima kasih. Berikut ini ilmu Asmak Rajeh Malaikat dan cara penggunaannya. Untuk perisai badan, tameng raga lahir batin dari serangan gaib maupun dohir. Caranya, baca asmaknya satu kali saat mau bepergian kemanapun, atau saat melewati lokasi yang rawan kejahatan. Untuk pengobatan medis non-medis. Caranya, berdoa minta kesembuhan kepada Allah, lalu baca asmaknya 111 kali, kemudian tiup ke sebotol besar air mineral. Lalu airnya dibagi dua, setengahnya untuk mandi dicampur seember air, dan setengahnya untuk diminum tiga kali sehari. Sekali minum cukup tiga tegukan saja. Untuk membakar tubuh makhluk halus jahat. Caranya, baca 333 kali, maka otomatis makhluk halus yang jahat akan otomatis terbakar dalam radius 100 meter. Untuk keresekian, melancarkan reseki yang sulit. Caranya, baca asmaknya 100 kali tiap habis sholat maghrib, dan baca lagi tiga kali saat mau bekerja. Untuk pelarisan dagang caranya hampir sama, baca asmaknya 100 kali tiap habis sholat maghrib, dan baca lagi tiga kali sebelum pergi jualan. Untuk pengasihan umum, Caranya, baca asmaknya tiga kali, lalu tiup ke telapak tangan dan usapkan pada wajah. Lakukan saat mau keluar rumah, bertemu orang penting, atau kapanpun saat Anda perlu daya pengasihan. Untuk kewibawaan, agar disegani dan dihormati, serta tidak dianggap remeh. Caranya, baca tujuh kali, lalu tiup ke telapak tangan dan usapkan pada wajah. Lakukan sebelum keluar rumah, ingin bertemu orang penting, atau kapanpun saat Anda butuh daya wibawa untuk kelancaran urusan Anda. Untuk pengasihan super target khusus, Caranya, kirim fatiha untuk target, lalu baca asmaknya 41 kali, lalu tiup ke foto target. Lakukan ritual ini minimal tiga malam berturut-turut, untuk mengobati orang kerasukan. Caranya, bacakan asmaknya pada telinganya. Bacakan berkali-kali, untuk mengembalikan serangan ilmu hitam kepada pengirimnya. Caranya, baca seribu kali di dekat orang yang terkena sihir, atau baca seribu kali di lokasi yang dipasangi sihir. Untuk lebur ilmu hitam, caranya, baca asmaknya seribu kali pada sebotol air garam, lalu airnya campur seember air bersih untuk mandi. Ilmu ini memiliki energi berhawa sejuk. Energinya menetralisir hawa panas dari ilmu aliran keras yang Anda miliki. Untuk menetralisir energi negatif dan racun di dalam tubuh. Caranya, baca asmaknya tanpa hitungan selama 30 menitan. Untuk hilangkan sengkala, karma, putuskan tali persugihan hitam. Caranya, baca asmaknya seribu kali pada sebotol air mineral. Lalu airnya dibagi dua, setengah untuk diminum, dan setengahnya untuk mandi dicampur seember air bersih. Dan orang tersebut harus membaca asmaknya 21 kali tiap pagi dan sore. Untuk mengunci lidah musuh atau lawan debat, agar tidak bicara sembarangan. Caranya, baca asmaknya satu kali sambil melihat musuh Anda dengan diniatkan untuk mengikat lidah musuh. Berikut ini bacaan asmak Rajeh Malaikat. Silahkan dicatat dan dihafalkan sampai benar-benar hafal. Berikut ini wasilah ilmu asmak Rajeh Malaikat. Ilah hadroti Sayyidina Muhammadin wa'alihi wa sohbihi ajmain. Suma ilah hadroti Jibril Mikhail Isrofil Israel. Suma ilah hadroti Hulafor Roshidin. Abu Bakar Umar Usman Ali Rodiyallahu Ayyum. Suma ilah hadroti Nabi Hidirbaya bin Malkan. Suma ilah hadroti Sheikh Abdul Qadir Jailani. Sheikh Buju Tumpeng Pamekasan Madura, Kiai Daman Huri Pamekasan Madura, Wan Fuat. Lahumul Fatihah. Berikut ini cara penyatuan ilmunya. Solat hajat dua rekaat. Setelah salam baca wasilah ilmunya satu kali. Lalu baca istighfar seratus kali. Solawat seratus kali. Doa Nabi Yunus empat puluh satu kali. Lalu baca asmaknya seribu kali. Penyatuan ilmu ini cukup satu malam saja. Setelah penyatuan selesai, untuk selanjutnya asmak dibaca tiga kali tiap habis solat fardu. Untuk penggunaan ilmu secara umum bisa ikuti panduan penggunaan di awal video. Sedangkan penggunaan untuk hajat besar caranya, baca wasilah ilmunya satu kali, solawat seratus kali, lalu sebutkan hajatnya apa, lalu baca asmaknya seratus kali, dan baca lagi solawat seratus kali. Lakukan ritual ini minimal tiga malam berturut-turut.